Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Arab Saudi di uji coba persiapan Piala Asia U23 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut ini merupakan jadwal pertandingan uji coba timnas Indonesia menjelang Piala Asia U23 2024 Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 akan ada pertandingan antara timnas Indonesia vs timnas Arab Saudi pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat Berikut ini merupakan line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Arab Saudi di uji coba menjelang Piala Asia U23 2024 Oke yang pertama untuk pelatih akan diisi oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Sinteyong Dan Sinteyong akan menggunakan formasi andalannya dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gandang, dan 3 pemain penyerang Dan sudah tentu di posisi keeper akan diisi oleh Hernando Ari yang saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persebaya Surabaya Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 4,35 miliar rupiah Sementara itu di posisi pemain belakang akan diisi oleh 3 pemain belakang Yang pertama ada nama Rizky Rido yang saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persija Jakarta Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 6,95 miliar rupiah Selanjutnya yang kedua ada nama Justin Hapner yang saat ini bermain di Liga Jepang bersama Kerezo Osaka FC Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 3,48 miliar rupiah Dan pemain belakang yang terakhir ada nama Komang Teguh yang saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Borneo FC Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 2,17 miliar rupiah Selanjutnya di posisi gelandang sayap akan diisi oleh 2 pemain gelandang sayap Yang pertama ada nama Nathan John yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama Heren Van FC Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 6,08 miliar rupiah Dan gelandang sayap yang terakhir ada nama Prata Marhan yang saat ini bermain di Liga Korea Selatan bersama Suwon FC Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 4,35 miliar rupiah Selanjutnya di posisi gelandang tengah akan diisi oleh 2 pemain gelandang Yang pertama ada nama Marcelino Ferdinand yang saat ini bermain di Liga Belgia bersama KMS GDNZ Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 5,21 miliar rupiah Dan gelandang yang terakhir ada nama Eva Regener yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama FC Utrecht Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 5,21 miliar rupiah Beralih ke posisi selanjutnya yaitu pemain sayap akan diisi oleh 2 pemain sayap Yang pertama ada nama Rafael Suik yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama ADO DNH FC Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 1,30 miliar rupiah Dan pemain sayap yang terakhir ada nama Witan Sulaiman yang saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persija Jakarta Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 4,35 miliar rupiah Dan yang terakhir pada posisi striker akan diisi oleh Romadun Sananta Yang saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persija Solo Dan pemain tersebut memiliki nilai harga pasar pemain sebesar 4,78 miliar rupiah Yaitu ini merupakan prediksi line-up tim NAS Indonesia di Liga Uji Coba menjelang Piala Asia U23 2024 Menurut kalian, informasi apa yang cocok digunakan oleh tim NAS Indonesia pada saat ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah